Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel joyo the explorer channel Oke sahabat semuanya pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rekomendasi mobil-mobil yang paling irit di Indonesia Oke sebelum nanti saya di akhirnya akan menjelaskan kenapa mobil mobil itu irit dan bahkan kenapa performanya yang tadinya irit kemudian menjadi tidak irit dalam mobil yang sama apa saja sebabnya dan apa saja apa yang dialami mobil itu sehingga dia menjadi berubah performanya Oke simak terus inilah mobil-mobil asal sama ada 12 ya mobil-mobil yang irit di Indonesia datsun j-aplos panjang mobil ini menggunakan mesin 1200 cm kubik tiga silinder konsumsi BBM mencapai 23 km liter untuk rut dalam kota 19,8 km liter untuk jalan tol dan 23,5 km liter untuk luar kota suzuki e inis memiliki mesin berkubikasi 1197 cm kubik empat silinder konsumsi BBM mencapai 18,2 km per liter di dalam kota dan 22,3 km per liter di luar kota mobil ini menggunakan mesin 1200 cm kubik tiga silinder memiliki konsumsi BBM mencapai 14,7 km per liter untuk rut dalam kota dan 20,7 km per liter untuk luar kota Toyota Agia mobil ini menggunakan mesin bensin 1198 cm kubik dilansir dari tunas Toyota konsumsi BBM Toyota Agia mencapai 19 km per liter Toyota Calya mobil ini menggunakan mesin 1200 cm kubik empat silinder memiliki konsumsi BBM mencapai 15-20 km per liter Daihatsu Seagull menggunakan mesin 1000 cm kubik tiga silinder untuk varian terendahnya dengan konsumsi BBM mencapai 19,3 km per liter dalam kota dan 26 km per liter untuk luar kota Toyota Avanza dibekali dengan mesin bensin 1496 cm kubik empat silinder konsumsi BBM Avanza 1,5 dengan transmisi otomatis sekitar 10 km per liter di dalam perkotaan dan 14 km per liter di luar kota Daihatsu Zenia Daihatsu Zenia tersedia dalam dua pilihan mesin yaitu 1300 cm kubik dan 1500 cm kubik Daihatsu Zenia 1300 cm kubik menghabiskan 29,9 km per liter dalam kecepatan rata-rata 60 km per jam Sedangkan dengan kecepatan 100 km per jam Maka penggunaan BBM mencapai sekitar 17,7 km per liter Toyota Raizzi Mobil ini dibekali dengan mesin 1200 cm kubik tiga silinder Mobil ini memiliki konsumsi BBM mencapai 15 km per liter di dalam kota dan 21,8 km per liter di luar kota Mitsubishi Spanner Mobil ini menggunakan mesin 1499 cm kubik Konsumsi bahan bakar mobil ini yakni sekitar 14,6 km per liter di dalam kota dan 19,7 km per liter di luar kota Honda Mobilio Mobil ini menggunakan mesin 1500 cm kubik Mobil ini mengonsumsi bahan bakar sebesar 23,7 km per liter dengan menerapkan gaya berkendara Eco-Driving Suzuki R3 Suzuki R3 menggunakan mesin 1462 cm kubik Konsumsi BBM mobil ini mencapai 14,5 km per liter untuk perjalanan dalam kota Oke sahabat semuanya itulah contoh mobil-mobil irit di Indonesia Oke saya akan membahas sekarang irit atau tidak itu seperti apa Oke saya akan menyampaikan ini sesuatu yang mungkin susah diterima untuk Anda semua karena saya menyampaikan sesuatu yang agak unik ya Oke yang pertama mobil itu atau kendaraan entah itu mobil atau sepeda motor sebenarnya enggak ada istilah irit atau tidak yang ada adalah efisien jadi kendaraan itu mampu melakukan pembakaran secara efisien sehingga kalau mobil itu efisien maka sudah dipastikan dia istilahnya irit kalau enggak efisien maka dia boros ya jadi yang kemampuan dia efisien itulah ya pada performa terbaik atau tertingginya ada komentar dari sahabat subscriber kita dia beli mobil Innova Reborn ya pada saat masih kondisi baru itu mampu mencapai 1 liter itu untuk 14 km itu luar biasa mobil besar yang terkenal boros itu pun masih bisa segitu jangkauannya berarti kan irit ya kemudian setelah 5 tahun pemakaian ternyata dia hanya mampu 8 km per liternya itu artinya apa? mobil itu pada saat kondisi baru dia performa terbaik semua sistem masih bagus ya sehingga setelah 5 tahun pemakaian semua sistemnya menurun kemampuannya sehingga kemampuan kapasitas seluruh komponen yang menurun itu menyebabkan dia menjadi sistem pembakarannya tidak bisa maksimal akhirnya menurun dari 14 km per liter menjadi 8 km per liter contohnya sensor-sensornya pada saat masih baru dia begitu kondisi dingin dia akan menyemburkan lebih banyak semakin panas dia menyemburkan lebih sedikit nah pada saat sensor-sensor ini sudah mulai menurun kemampuannya maka dia sudah mulai terjadi error ya blunder kesalahan-kesalahan error ya sehingga seharusnya dia menyemburkan sedikit maka dia menyemburkannya lebih banyak apalagi sensor suhu, sensor emisi dan sebagainya itu semuanya saat kapasitas kemampuannya menurun maka sis perintah untuk menyemburkan BPM ini pun menjadi menurun nah menurunnya ini semakin menurun semakin turun dari efek efisien semakin tidak efisien ya gak mungkin dari tadinya efisien semakin efisien gak mungkin jadi menurun menjadi semakin tidak efisien nah itu dari sensor-sensornya dari ruang bakarnya yang tadinya masih kompresinya bagus karena dia tergesek-gesek sepanjang tahun ya perjalanan panjang yang akhirnya semakin melonggar kemudian ruang bakarnya itu ada ring piston ada liner rumah pistonnya itu sendiri semakin tergesek melebar ring pistonnya mengecil akhirnya kompresi mengurang kemudian ada oli yang harus mulai masuk ruang bakar dan terbakar nah itu semuanya memberikan efek penurunan performa jadi istilah boros dan hemat itu sebenarnya menurut saya gak ada yang ada adalah dia kendaraan itu masih bisa memberikan menyajikan pembakaran yang efektif apa tidak selain dari CC mobil itu sendiri CC kecil ya tampak lebih hemat padahal gak juga ya CC besar karena dia dibuat untuk keperluan besar pengangkut barang-barang benda-benda atau orang lebih banyak lebih berat sehingga dia harus didesain dengan CC lebih besar untuk menghasilkan kemampuan yang lebih besar CC kecil CC kecil pun kalau sudah gak efisien pembakarannya maka dia pun akan boros teman-teman jadi boros itu karena penurunan efisiensi dalam pembakarannya itu sendiri kalau dari eksterior sih gak ada masalah ya tidak mempengaruhi pada irit atau tidaknya dari selain dari sistem mesin dan ruang bakar itu sendiri tapi kalau di dalam sistem ruang bakar kemudian perintah-perintah sensor untuk melakukan semprotan pembakaran itu memberikan peran utama ya jadi ini pengalaman yang sangat berharga dari sahabat subscribe kita ya tadi yang Inovaribon tadi pas baru 14 km per liter keren setelah 5 tahun ternyata dia hanya mampu 8 km per liter dan ini akan dialami oleh seluruh kendaraan ya teman-teman seluruh kendaraan akan mengalami penurunan performa seperti itu tapi ya tetap aja masih nyaman digunakan ya masih baik-baik hasrat cuman kita gak bisa lihat satu persatu penurunannya seberapa kayak apa dan bagaimana yang jelas seiring waktu umur usia pake penurunan kinerja dari semua sistem itu oke selamat joyo the explorer channel semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat ikuti terus joyo the explorer channel oke jangan lupa saya juga akan cantumkan di deskripsi ada keranjang kuning nanti kalian bisa cek biasanya apa yang sedang saya bahas itu tema apa disitu saya siapkan misalkan saya bahas roda saya mungkin akan menyajikan di keranjang kuning itu ada velg ada adaban ada apapun ya kalau mbah harus mobil mungkin ada jog mobil ada single din double din ada mungkin kalian bisa lihat di tag pembelian di deskripsi keranjang kuning oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh